Jumpa lagi bersama saya Donny dan kali ini di video kali ini kita akan melihat salah satu tempat ziarah Sini ada Gua Maria atau tempat ziarah Maria dari Nazaret Watu Shocking ya yang juga sudah diresmikan oleh Yang Mulia Bapak Uskup Momere Dan seperti apa lokasinya? Ikuti terus Oke jadi ini ada dua jalur ya teman-teman semuanya bisa lewat jalur kanan atau bisa lewat jalur aspal yang ada di sebelah kiri ya Ini sebuahnya nanti ketemu di satu titik lalu nanjak lagi ya teman-teman Oke teman-teman semuanya kita sudah sampai di lokasinya Sini kita bisa lihat ya di belakang ada juga gazebo-gazebo yang bisa diduduk ya untuk beristirahat Setelah menanjak ya kurang lebih 1-2 menit ya dari bawah tadi Tidak terlalu jauh ya teman-teman Jadi ya silahkan bisa mampir ke sini dan kita akan lihat ya seperti apa tempatnya Tidak terlalu jauh ya teman-teman Terima kasih telah menonton Oke teman-teman jadi ini lokasinya tempat ziarah Maria dari Nazareth waktu soaking Disini teman-teman bisa lihat ya tempatnya sangat hijau dengan bebatuan yang menjadi tempat untuk duduk dan juga untuk ornamen-ornamen dimimbar juga seperti itu di altar juga ya jadi kita berdoa dulu ya teman-teman baru nanti setelah ini kita tunjukkan ya seperti apa tempat gua Maria ini yang ada di waktu soaking ya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Oke itu tadi ya teman-teman semuanya kita melihat bersama tempat ziarah Bunda Maria dari Nazareth waktu soaking ya seperti itu ya tempatnya ya asri dan juga dengan ornamen-ornamen batunya dan juga tempatnya yang sunyi ya yang tentunya bisa membuat kita lebih tenang untuk berdoa dan juga berziarah di tempat ini dan disini juga bisa digunakan oleh umat sekus kepan Momere sebenarnya untuk menjadi salah satu rekomend tempat untuk berziarah ya jadi untuk teman-teman semuanya jika ke Momere sempat-sempatnya harus kesini ya untuk berdoa dan berziarah disini oke sekian dulu video kali ini ya terima kasih, bye bye Terima kasih telah menonton!